ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum semuanya apresulistianingsi disini di video kali ini aku mau ngebahas tentang soal UKOM dan SKB bidan persalinan part 5 tentang retensioplasenta ini kan aku bikin soalnya ya jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau paham boleh komen di bawah untuk aku bikin materinya tentang retensioplasenta ini Oke sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ke channel ini ya ini adalah buku yang aku gunakan ya untuk materi ini jadi dasarnya itu dari WHO Pogi dan Ibi buku ini sudah digunakan untuk pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan Oke kita mulai aja yuk ke soal UKOM dan SKB bidan nomor 1 langkah selanjutnya apakah yang dilakukan bidan pada kasus tersebut Oke kita ke sekilas pilihan jawabannya baru kita ke badan soalnya nah di badan soalnya ada pertanyaan seorang perempuan umur 20 tahun G1 P0A0 sedang bersalin kala tiga hasil pemeriksaan didapatkan TFU nya semua dalam batas normal hasil saat ini bidan sedang melakukan PTT selama 15 menit namun plasentanya belum melahir nah kemudian kalau setelah 15 menit plasenta tidak lahir langkah selanjutnya apa sih Oke jawabannya adalah saya kasih waktu 5 detik 1 2 3 4 5 Oke jawabannya adalah menyuntikan oksitosin kedua ya karena setelah kita melakukan suntikan oksitosin pada satu menit pertama kan kemudian kita melakukan PTT tuh nah setelah kita melakukan PTT selama 15 menit tapi tidak ada tanda-tanda pengeluaran plasenta kita harus melakukan suntikan oksitosin yang kedua sebanyak 10 unit kita ke soal UKOM dan SKB bidan yang nomor 2 ya langkah selanjutnya apakah yang dilakukan bidan pada kasus tersebut nah setelah pilihan jawabannya kita ke badan soalnya jadi seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0 ini masih kasus yang tadi ya ini adalah setelah 15 menit PTT tidak berhasil kemudian bidan memberikan oksitosin kedua kalau tadi kan 15 menit PTT udah itu dikasih oksitosin kedua nah lanjutnya itu ngapain lagi langkah selanjutnya itu ngapain lagi oke jawabannya itu adalah saya kasih waktu 5 detik itu 2 3 4 5 jadi jawabannya adalah melanjutkan PTT ya jadi kita melanjutkan PTT ya setelah kita oksitosin kedua kita lanjutkan lagi PTT ya selama 15 menit berikutnya Oke kita ke soal UKOM dan SKB bidan yang nomor 3 diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut sekarang kita ke sekilas pilihan jawabannya baru kita ke badan soalnya ini masih soal yang tadi ya tapi disini dijelaskan bahwa bidan telah melakukan PTT selama 30 menit namun placenta belum lahir Nah kalau sudah seperti ini maka diagnosisnya ini adalah saya kasih waktu 5 detik 1 2 3 4 dan 5 Oke jawabannya itu adalah retensio placenta jadi kalau setelah 30 menit placenta belum lahir itu diagnosisnya adalah retensio placenta kalau robekan jalan lahir itu dia pasti ada tanda-tanda laserasi kalau inversiut itu tfu nya enggak sepusat tfu nya justru tidak terabah kalau retensio sisa placenta itu placenta sudah lahir tapi placentanya itu masih ada yang tertinggal kalau agulopati ini tanda-tanda dari tanda-tanda dari pembulu darah itu tidak bisa melakukan pembekuan darah gitu ya jadi nanti perdarahannya terus-menerus gitu ya Nah ini dus nah ini sumbernya ya retensio placenta itu adalah placenta belum dilahirkan dalam waktu 30 menit setelah kelahiran bayi gitu ya Nah ini untuk diagnosis yang lainnya Oke kita bisa ke soal hukum dan SKB bidan yang nomor 4 Nah masalah potensial apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut nah sekilas pilihan jawabannya kita ke badan soalnya ini masih melanjutkan yang tadi sudah dilakukan PTT 30 menit namun placenta belum lahir dan nampak adanya perdarahan di jalan lahir maka masalah yang utama itu adalah ayo 5 detik 1 2 3 4 5 oke jawabannya adalah hipovolemic jadi shock hipovolemic kalau shock hipovolemic itu shock karena kekurangan darah ya darahnya berkurang kalau neurogenic ini karena rasa sakit nah kalau septic ini karena adanya infeksi kardiogenik ini karena adanya gangguan jantung sedangkan anafilaktif biasanya karena adanya alergi terhadap paparan obat atau makanan oke Nah kita ke soal hukum dan SKB bidannya yang nomor 5 antisipasi tindakan segera apakah yang dilakukan pada kasus tersebut kita ke sekilas pilihan jawabannya kita baru ke badan soalnya seorang perempuan umur 20 tahun ini masih kasus yang sama ya dimana bidan sudah melakukan PTT 30 menit namun placenta belum lahir nampak perlahan jalan lahir nah antisipasi tindakan segeranya itu adalah jawabannya 12345 apa jawaban kalian ya kita memberikan oksitosin 20-40 unit dalam satu liter jadi ini biasanya di infus oleh dua jalur ya Jadi kalau udara retensioplaset sisa plus kalau sudah ada kasus retensioplasenta itu sudah wajib infus dua jalur dulu baru kemudian kita melakukan tindakan selanjutnya ya karena biasanya ini akan resiko karena retensioplasenta ini akan resiko banget terjadinya yang namanya perdarahan makanya dengan pemberian oksitosin secara drip ini akan membantu untuk meningkatkan kontraksi sehingga diharapkan placentanya bisa lahir dengan mudah dan kemudian ada kontraksi setelah placenta lahir gitu ya tidak terjadi atonia uteri oke kita selanjutnya ke soal hukum dan SKB bidan yang nomor 6 asuhan apakah yang boleh dilakukan pada kasus tersebut ini kita keskilas pilihan jawabannya baru ke badan soalnya seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0 sedang bersalin dikala tiga hasil pemeriksaan didapatkan TTV dalam batas normal TFU sepusat placenta tidak lahir dalam 30 menit dan tidak ada perdarahan di jalan lahir kalau sudah tidak ada perdarahan di jalan lahir maka asuhan yang paling tepat itu adalah 1 2 3 4 5 jawabannya adalah pasang infus dan rujuk jadi salah satu indikasi bahwa placenta ini melekat sempurna di dalam rahim sam dan itu sampai masuk ke rahim jadi dia kan harusnya placenta itu melekatnya hanya di dinding endometrium aja nggak boleh tuh melekat sampai ke rahim nggak boleh melekat sampai ke dinding perut gitu nggak boleh nah itu kalau tanda-tanda dari placenta perlekatan itu melebihi dari endometrium itu tidak adanya perdarahan maka kalau kita sudah ini placenta nggak lahir kok nggak ada tanda-tanda perdarahan maka kita harus merujuk karena itu kemungkinan adanya perlekatan placenta yang lebih dalam di dalam lebih dalam dari dinding endometrium ya kita ke soal hukum dan SKB bidan yang nomor 7 indikasi apakah boleh dilakukan asuhan pada kasus tersebut oke kita ke setila-setila jawabannya baru ke badan soalnya seorang perempuan umur 20 tahun G1 P0 A0 sedang bersalin nah ini placentanya tidak lahir selama 30 menit nampak adanya perdarahan di jalan lahir kalau tadi kan nggak ada perdarahan nih kalau ini ada perdarahan jadi kalau ada perdarahan tuh kita boleh melakukan manual placenta ya gitu tapi kalau nggak ada perdarahan kita nggak boleh itu karena apa karena placentanya melekat sempurna di dalam rahim dan itu bisa menyebabkan perdarahan yang hebat bila kita paksa mengeluarkan placentanya gitu ya maka indikasi yang boleh dilakukan itu adalah jawabannya 12345 jawabannya adalah placenta adesiva jadi kalau placenta adesiva itu dia itu dinding terjadi pelekatan placenta dia lebih lekat dibandingkan placenta biasa tapi masih di dinding endometrium jadi perlekatannya agak lebih dalam dibandingkan dengan placenta yang pada umumnya kalau akreta inkerta perkreta itu perlekatannya itu lebih dalam lagi itu sampai ke rahim bahkan sampai keluar ke rahim bahkan sampai ke perkreta itu bisa sampai ke dinding peritonium gitu nah kalau inkar serata ini jadi kayak placentanya itu dia sudah belum waktunya keluar jadi sudah ada penutupan ostium uteri uterinya itu udah nutup dulu jadi placentanya itu terjebak di dalam situ nah itu tandanya placenta placenta inkar serata ya oke kita nah kalau retensio placenta ya ini tadi penanganan pertamanya itu adalah dengan memberikan oksitosin 20-40 unit oke baru setelah itu kita lakukan lanjutkan ttt kalau nggak berhasil berarti kita lanjutkan ke manual placenta ya oke kita lanjut ke soal hukum dan SKB bidan yang nomor 8 posisi tangan seperti apakah asuhan pada kasus tersebut nah posisinya kayak mana nih kita lihat kesekilas pilihan jawabannya kita ke badan soalnya baru seorang perempuan umur 20 tahun ini masih melanjutkan kasus yang tadi ya placenta tidak lahir 30 menit saat ini bidan seledang melakukan manual placenta tangan kanan menemukan pinggiran placenta dan tidak menyusuri perlekatan placenta nah kalau sudah seperti itu posisi tangannya harus seperti apa 1 2 3 4 5 ya jawabannya ini adalah seperti memberi salam jadi tangannya itu kayak kita menyusuri placenta itu kayak tangan mau salaman itu kan telapak tangannya itu terbuka gitu ya Nah itu jadi seperti bersalaman telapak tangannya terbuka dan jari-jarinya mengapit gitu ya jadi seperti itu jadi seperti ini ya jadi nanti saya akan bahas lagi lebih dalam terkait dengan bagaimana posisi placenta terus kalau misalkan teman-teman itu kira-kira pengen saya ngebahas lebih lanjut lagi terkait dengan retensio placenta bukan dalam bentuk soal tapi dalam bentuk materi komen aja di bawah ya oke kita ke soal hukum dan SKB bidan yang nomor 9 tindakan apakah yang dilakukan tangan kiri pada kasus tersebut kita ke sekilas pilihan jawabannya banyak kita ke badan soalnya seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0 jadi ini masih kasus retensio placenta sesuai dengan judulnya ya Nah bidan hendak melakukan manual placenta saat tangan kanan bidan hendak mengeluarkan placenta secara manual maka tindakan yang dilakukan tangan kiri pada kasus tersebut itu apa saya tunggu jawaban teman-teman yaitu 12345 ya jawabannya adalah menahan uterus di sumprasimpisis jadi kita menahannya itu seperti kita menahan dorsokranial jadi biar uterusnya itu nggak ngikut gitu tidak terjadi inversi uteri gitu inversi uteri itu uterusnya kebalik pada saat kita melakukan pertolongan persalinan nah itu kalau misalkan teman-teman mau ngebahas lagi saya tentang inversi uteri komen aja di bawah ya ya jadi ini prosedurnya placenta manual bila placenta tidak lahir 30 menit padahal sudah dilakukan manajemen aktif oke nah kita melakukan persiapan dan atau tidak lengkap keluarnya placenta atau perdarahan nah jadi disini harus ada tanda perdarahannya ya terus udah ada inform konsennya dulu kita kasih dia sepam ini maksudnya biar tidak biar tidak kesakitan ibunya terus kita kasih antibiotik profilaksis nanti ya terus kita cuci tangan jepit tangan nah ini tindakannya nah setelah tangan masuk ke sini kafom uteri ini seperti bersalamannya nah terus setelah itu tangan disusuri cari pinggir perlekatan nah tangan dibuka seperti memberi salam atau jari-jari dirapat lalu jari-jari dirapatkan tentukan tempat implantasi placenta kemudian temukan tepi yang paling bawah baru habis itu digerakkan digerakkan semua nah setelah placenta sudah bisa dilepaskan nah setelah placenta dilepaskan itu pindahkan tangan luar ke supra simpsis untuk menahan uterus pada saat placenta akan dikeluarkan gitu ya nah itu jawabannya sekarang kita ke soal hukum dan SKB bidan yang nomor 10 langkah selanjutnya apakah yang dilakukan pada kasus tersebut kita sekilas pilihan jawabannya baru ke badan soalnya nah seorang perempuan umur 20 tahun G1P0A0 bersalin kala 3 hasil pemeriksaan didapatkan semuanya dalam batas normal placenta tidak lahir nampak perdarahan jalan lahir tapi bidan telah selesai melakukan manual placenta jadi semuanya itu bidan sudah melakukan asuhan manual placenta nah maka langkah selanjutnya itu adalah ya kita memberikan antibiotik profilaksis kenapa dengan adanya tindakan memasukkan tangan ke dalam rahim itu kan resiko pencemaran resiko infeksinya itu kan tinggi belum lagi kita biasanya melakukan eksplorasi untuk memastikan tidak ada sisa placenta disitu maka asuhan yang paling tepat itu dengan antibiotik jadi disini lakukan placenta manual secara hati-hati nah ya berikan antibiotik profilaksis dosis tunggal jadi kalo memang udah dilakukan placenta baru langsung kasih antibiotik dosis tunggal ya oke itu 10 soal tadi temen-temen udah betul berapa? komen aja dibawah kalo temen-temen betulnya berapa jujur aja jadi biar aku menentukan aku bikin gak materi terkait dengan retensio placenta dan manual placenta ini ya oke itu aja buat temen-temen kalo kalian suka dengan video ini like, komen, share dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh